Pihak kepolisian Polres Sika dan Polsek Nita membekuk seorang nelayan di Sika. Nelayan itu dibekuk karena diduga menggunakan bom ikan saat melaut. Informasi yang dihimpun tribunflores.com, Sabtu 23 Juli 2022, menyebutkan terduga pelaku berinisial i asal Desa Waturia, Kecamatan Maghepanda, Kabupaten Sika. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sembilan bom ikan siap pakai. Selain itu, polisi juga mengamankan sebuah kompresor dan peralatan menyelam serta dua boks berwarna kuning. Kapol Resika, AKBP Filipe Nelson Dias Kuintas melalui kasat reskrim AKP Nyoman Gede Arya Triadiputra, menjelaskan, usai diamankan, terduga pelaku dibawa ke Polres Sika guna menjalani pemeriksaan. Kata kasat reskrim, pelaku mengakui bahwa pelaku menggunakan bom ikan untuk mencari ikan di sekitar perairan Teluk Maumere. Ia juga mengatakan, dari pelaku nanti akan digali semua keterangan sehingga bisa mengungkap jaringan bom ikan di Kabupaten Sika. Terkait kasus ini, terduga pelaku dijerat dengan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!